Selamat datang, 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 selamat datang ke channel ini ataupun selamat kembali ke channel ini dan dalam video hari ini saya akan ber-ber-ASMR dalam bahasa Melayu dan baiklah Nah sebelum saya start, sebelum saya bermula, yang Melayu saya tidak begitu bagus, oke? Melayu saya tidak seperti orang-orang yang hebat dalam berdebat Seterusnya, saya akan mencoba sedaya upaya, sedaya upaya perusahaan, sedaya upaya untuk bercakap dalam bahasa Melayu saja pada video, dalam video ini, oke? Baiklah, baiklah, kita akan meneruskan video ini dengan nota-nota yang saya telah buat pada zaman-zaman SPM saya Zaman betul, macam sudah lama Sebenarnya, kan? Eh? Anu? Anu? Bukan zaman-zaman, Pak, tu? Lahsia, kan? Aku SPM, Pak? Kau tahu, lepas itu kan? Saya tidak start, saya tidak mengulangkaji, oke? Saya tidak begitu mengulangkaji dengan rajin So, untuk sejarah, saya buat nota, like, or, saya buat nota pada malam sebelum, sebelum peperiksaan Ya, saya membuat nota secara sebelum, malam sebelum hari peperiksaan Oh my god Saya minta maaf dengan level, eh, bukan level, tahap Saya minta maaf dengan tahap bahasa Melayu saya Sekarang, sebab sudah lama saya tidak mengulangkaji bahasa Melayu Saya cuma bercakap seperti biasa You know, casual talk, ya Saya bercakap dalam bahasa Melayu secara biasa-biasa sejak Dan itulah saya punya Melayu, tapi itu bagus sudah Eh, tetapi, 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 saya akan coba, oke? Oke, inilah nota, kita, inilah nota sejarah aku sebelum, sebelum peperiksaan SPM Salah satu notalah, banyak pula nota aku Sebab aku panic, kan? Eh, sebab aku kecemasan Anyways, eh, gerakan nasionalisme Tahap satu, melalui pertubuhan parti rakyat Harasi tidak puas hati terhadap penguasaan politik oleh kerabati raja Penantangan terhadap raja Berkuasa mutlak Perkembangan Perkembangan Barat Melahirkan Golongan Golongan Intelektual 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 Kelamahan sistem pentadbiran Sikap poros raja Vajirud Revolusi 1932 Tamatkan sistem pemerintahan raja Inilah faktor-faktor gerakan nasionalisme Thailand Tahap dua Faktor Rasa tirapasati rakyat terhadap penguasaan ekonomi orang Cina Dan Kapitalis Barat Undang-undang menyekat kebebasan Dan penguasaan ekonomi orang Cina diluluskan Sektor dan akbar Dan akbar Akbar Cina dibubarkan 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 Penduduk dikelak Menyertai aktiviti ekonomi Jawatan tinggi Jawatan tinggi Kerajaan Hanya untuk penganut Buddha Nama Siam ditukar kepada Thailand Dan Bekerja sama dengan Jepun Ya Secara jujurnya Notas saya Sebelum SPM Sebelum peperiksaan SPM Macam satu hari sebelum SPM itu Saya buat nota bah Tapi Notasnya kan Sangat pendek Terus Seterusnya Inilah 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 Konklusi Aku Inilah konklusi saya Dan Masa SPM kan Saya Kecemasan Saya Panik Panik is melewakan Ada apa tuh? Ada tuh? Saya kecemasan Saya berasa Saya dalam kecemasan Dan Saya Buat nota begini So Supaya saya Boleh ingat Seperti saya Boleh ingat Tapi kan Walaupun saya buat banyak-banyak Bebej Bebej Walaupun saya buat banyak-banyak kertas Notasnya Macam tidak masuk kepala saya pun So Seterusnya Konklusinya Konklusinya Kepada Budak-budak SPM Ataupun Budak-budak Ataupun Macam 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 Murid-murid ya Murid-murid Budak SPM Murid-murid semua Tolonglah Buatlah Kau punya Kau punya nota sekarang Sebab Kau tidak mau jadi macam saya Kau kecemasan Kau panic Time SPM Lepas itu kau lupa semua Lepas itu Kau tidak dapat buat essay Lepas itu Kau fail No Cumanalah tuh Kau membayar lagi SPM Susah Susah apa tuh Terus kau punya Mama bapak pun marah kau Nah cumanalah Oh iya iya So please Eh So Tolonglah Buatlah Yang terbaik Supaya Anda boleh bersumbang kepada negara Dengan kemajuan anda Dalam diri Dan Kemajuan untuk negara Apa-apa yang saya cakap nih astaga Okelah kita tukar topik dululah Jangan SPM Sebab nanti kamu stres kan Itulah kamu tengok video Sebab kamu stres So Okelah Bulan lepas Kali Mengkali Mengkali Kalilah Bulan lepas Kan Saya anubah Saya kerja Separuh Separuh masa Part time job Ya aku kerja part time job Tetapi kan Saya oke pula Saya oke dengan kerja itu Tetapi Gajinya ada sedikit Ada sedikit Anda memuaskan hati Memuaskan hati Saya tidak begitu puas hatilah Saya tidak begitu puas hati Dengan gajiku Tetapi Gimana juga lah kan Corona sekarang So saya Ambil sejalah Dan Seterusnya Macam satu bulan kah Satu bulan Saya kerja itu kerjakan Saya Dapat Saya dapat macam Full time job sudah lah Sekarang Dan saya Saya gembira lah Saya sangat gembira So thank you Kepada Terimakasih kepada Manajer ku Thank you Betul-betul Aku Aku sangat gembira Guys Karena Karena Susah apa Mau cari kerja sekarang kan Susah apa Mau cari kerja Tuh lah Saya ambil sejak Sejujurnya Saya Mau buat ASMR Inaudible Batu Tetapi kan Area Rumah saya Lebih macam Bising Pada masa sekarang Terus Saya rasa macam Panas hati Lepas itu saya Give up Lepas itu saya Putus asa Saya putus asa Untuk Mericode ASMR Inaudible Dan Saya pikir-pikirlah Apalagi saya Beli buat Terus Beginilah Lahir Video ini Ya Betul Untuk Pengetahuan anda Susah juga Mau cakap Melayu Dalam video-video Sebab Saya biasa dengan Inggris Dalam video-video ASMR Jadi Saya Maksud Ya Janganlah Mengkritisi Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas 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 Konsiderasi anda Konsiderasi Perkataankah tuh Aku tak tahu Aku Aku betul-betul tak tahu Oh my god Oh iya Tuhan Maafkan saya Kepada semua yang telah Sampai ke destinasi ini Sampai Sini Terima kasih Dan Saya mengharap anda Mempunyai malam yang Indah seperti syurga Saya Mengharapkan anda Berasa Tidak Stress Relax Dan Gembira Dan Satu kali lagi Saya kasih tahu kau Jangan Please Saya 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 minta maaf Dengan Tahap Melayu aku Tetapi Terima kasih Terima kasih Konklusinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena menonton video ini Dan Selamat tinggal Saya cinta anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih